selamat pagi bos hari ini hari senen tanggal 19 Juli saya mau memberikan tutorial cara memasang atau merubah putaran dinamo ADK ini kebetulan yang mau saya tes dinamo ADK 2 HP RPM 1400 kita menggunakan koneksi start ya kabel merah Hai sorry kabel hitam merah sama putih Hai ini koneksi starnya sudah saya pasang secara prinsip kalau mau merubah putaran untuk dinamo tiga fast lebih mudah kalau mau merubahnya dari sini ya kita cukup merubah posisi dua kabel Hai kalau misalkan ini kan posisi awal di kabel merah sama putih nanti kalau mau merubah putaran kabel merah kita taruh di kabel putih kabel putih kita taruh di kabel merah itu keraja nah ini kita pakai posisi awal kabel merah sorry kabel hitam merah sama putih kita coba dulu putarannya kemana hai 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 ha berarti putaran kesini posa terang ke kiri nah sekarang akan kita rubah putarannya kita pindahkan posisi kabelnya Hai sebentar saya pause bentar pos nah posisi kabelnya sudah saya tuker kita lihat putarnya ke mana hai 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 duh hai 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 jangan mecan�elykan hend gros bos diorpusし oke posisi sudah kita tukar nah kita lihat putarnya gimana hai 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 Nah, lagi putarannya ke sana ya, kita coba lagi Jadi prinsipnya cuma merubah posisi kabelnya saja Tidak perlu ceribat kalau misalkan kita merubah putaran pada dinamo 1 fast Nah, putarannya ke sini kan ya Oke, sebegitu dulu untuk tutorial cara merubah arah putaran dinamo 3 fast Nantikan lagi tutorial untuk trik-trik yang lain Mungkin kalau ada kebutuhan ADK motor, ADK generator Bisa kontak saya bos langsung dari gudangnya ini Ini yang mau kita tes Nah, kalau ada kebutuhan bisa langsung hubungi saya di 0851-00825314 Atau bisa cek juga di akun Tokopedia saya, Isotek Baik, sekian, terima kasih bos Selamat pagi